Halo Sobat Eksis, ketemu lagi di pembahasan fisika untuk dinamika gerak lurus. Ini part terakhir dari pembahasan dinamika gerak lurus, masih barang kasiti. Kakak akan menjelaskan tentang konsep tegangan tali, seperti namanya. Jadi, gaya tegangan tali ini ada ketika sistem diikat dengan tali. Simbolnya adalah T besar, bagaimana cara penggambaran tegangan talinya? Misal ini permukaan, permukaan ini ada tali diikat di situ dan talinya mengikat satu benda. Seperti biasa, kita menggambarkan dulu gaya beratnya, W arahnya selalu vertikal ke bawah. Nah, konsep yang pertama untuk penggambaran tegangan tali itu adalah dia arahnya selalu mengarah ke tempat dia diikat. Karena dia diikatnya ke atas, ke permukaan, makanya dia arahnya ke atas, seperti ini. Konsep yang kedua adalah, misalnya ini satu permukaan, diikat satu tali, talinya mengikat katrol, katrolnya mengikat satu tali, tapi dia mengikat dua benda di sisi kiri dan di sisi kanannya. Nah, dua benda ini pasti yang pertama kali punya gaya beratnya, ini gaya berat untuk benda yang pertama, dan ini gaya berat untuk benda yang kedua. Nah, konsep yang kedua adalah, kalau bendanya satu, tegangan talinya juga gambarnya satu. Kalau bendanya dua seperti ini, tegangan talinya juga ada dua, ini tegangan tali untuk benda yang pertama, dan ini tegangan tali untuk benda yang kedua. Arahnya tetap dia mengarah ke tempat dia diikat, karena dia diikat dia dikatrol, berarti dua-duanya mengarah ke katrol, ke sini. Nah, gimana kalau dia diikat ke meja, kayak gini, mejanya misalnya ditaruh katrol, nah katrol ini diikat tali, talinya mengikat dua benda, yang di bawah sama yang di atas. Gambarin dulu gaya beratnya untuk setiap benda, dan karena yang benda kedua, yang di atas yang ini, dia menekan permukaan meja, makanya ada gaya normal, arahnya ke atas. Tegangan talinya, karena ini dua benda, berarti tegangan talinya juga ada dua, ini tegangan tali benda yang pertama, dan ini tegangan tali untuk benda yang kedua. Arahnya dua-duanya mengarah ke katrol. Untuk contohnya, ini untuk soal SBM PTN tahun 2010, kode 526. Sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah T1 Newton ketika elevatornya diam. Jadi ketika elevatornya diam saja, nilai yang terbaca pada neraca pegasnya itu ditunjukkan adalah T1. Bila elevatornya dipercepat ke bawah, jadi kalau sekarang elevatornya bergerak ke bawah, dia katanya bergerak dengan percepatan 5 meter per sekan. Yang ditanya adalah berapa pembacaan skala neraca pegas sekarang. Diketahui gravitasinya itu nilainya adalah 10 meter per sekan kuadran. Nah ini misal gambar lift atau elevator, ini adalah neraca pegas, neraca pegasnya dia mengukur benda seperti ini. Ke bawah kan berarti ada gaya berat W. Nah, gaya yang ada pada neraca pegas itu bisa disimbulkan dengan gaya tegangan tali sebenarnya. Kita kerjain dulu ketika elevatornya diam. Karena dua-duanya ada pada sumbu Y, makanya jumlah gaya yang kita pakai adalah yang di Y. Kalau diam berarti sama dengan 0. Dua gaya ini, T sama W, arahnya berlawanan, berarti dikurang. Berarti kalau kita pindah, berarti makanya dapat T1 sama dengan W. Dan W itu kan rumusnya M kali G, G-nya udah dapat nilainya 10. Nah, kita bisa ngitung nilai M-nya, jadi M-nya jadinya T1 per 10. Sekarang kita kerjain yang dipercepat ke arah bawah, karena dia dipercepat berarti jumlah gaya-nya itu nggak 0 lagi, tapi M kali A. Gaya-nya masih sama seperti ini, bedanya cuma di sini doang, M kali A-nya. Yang positif yang W, karena si elevatornya bergerak ke bawah, jadi yang searah itu yang W-nya. Jadi W-nya positif, T-nya negatif. Ini dimisalin T2. Tadi W-nya kan sama kayak T1, jadi diganti T1. M-nya sama kayak T1 per 10, jadi diganti juga. Kalau T1 per 10 kali 5 kan jadinya setengah T1. Kita pindah ke kiri, jadi seperti ini. Jadi T1 dikurang setengah T1, T2-nya pindah ke kanan. Jadi kita dapat T2-nya itu jadi sama dengan setengah T1. Jawabannya yang D. Contoh soal yang kedua, SBMPTN 2016 untuk kode 233. Dua buah benda A dan B yang masing-masing bermasa MA dan MB, disimbolkannya MA dan MB, terhubung dengan tali ringan dan tidak elastik melalui suatu katrol yang masanya diabaikan. Benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang mirin yang licin. Kalau licin berarti tidak ada konsep kayak gesek. Dengan sudut kemiringan, tetanya adalah 30 derajat terhadap horizontal. Jadi ini nih, terhadap horizontal berarti di sini. Dikataui saat T-nya 0, kedua benda dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Jika pada saat T1 second, benda A telah naik setinggi 1 meter terhadap posisi awalnya, maka rasio MA banding MB. Ini yang ditanyanya. Langsung kita bahas, ini sistemnya. Kita gambarin dulu semua gaya yang ada. Ini untuk gambar gaya di benda A, ini WA. Terus karena si benda A menekan permukaan, berarti ada gaya normal, ini adalah NA-nya. Karena WA-nya nggak pas di sumbu X sama Y, kita tarik ke sumbu X dulu. Ini berarti nilainya WA sin theta ke sumbu Y, berarti dapetnya WA cos theta. Sekarang kita gambarin yang di benda B, berarti ke bawah punya gaya berat WB. Ke atas berarti ini ada gaya tegahan talinya. Nah, yang benda A juga sama ada gaya tegahan talinya. Dua-duanya arahnya mengarah ke katrol yang meningkatnya. Karena si A ini, sebenarnya kan dia bergeraknya miring ya, S yang dilaluinya. Jadi, bukan H. Jadi, yang harus kamu pertama kali cari itu adalah si S miringnya dulu nih berapa. Ini kakak cuma potong yang ini doang, biar kelihatan. H-nya pasti digeser ke sini, biar kelihatan tampak segitiganya. Ini sudut yang dibentuknya. Jadi, sudut yang bentuk di sini sama di sini sama ya. Nah, kita mau nyari ini nih, jarak kemiringan yang ditempuh sama A atau S-nya nih berapa. Karena ini ada depan sudut sama miring, berarti kita pakai konsepnya sin. Sin itu kan depan dibagi miring. Depannya kan berarti H, miringnya adalah S. Nah, berarti kita dapat S-nya adalah H per sin 30. H tadi kita dapat 1, sin 30 berarti setengah. Jadinya dapatnya S-nya adalah 2. Ini untuk mencari A, karena S-nya udah ada, tadi V0-nya udah ada 0, T-nya juga udah ada 1. Jadi, kita tinggal masukin S-nya 2, V0-nya 0, kali T setengah A, T-nya tinggal diganti 1. Jadi, dapatnya 2 sama dengan setengah A. Jadi, A-nya dapatnya 4 meter per second kuadrat. Nah, tinggal masukin deh ke sini. Kenapa pakai sigma F gerak? Ini rumus cepat biar kita nggak nyari untuk satu-satu benda nih. Jadi, di sekaligusin 2 benda yang ini. Nah, M-nya juga nanti langsung ditambah aja. MA tambah MB. Kalau B kan sumbu geraknya yang vertikal ya. Berarti karena ini B-nya bergerak ke bawah, jadi yang positifnya WB. Jadi, WB dikurang T. Kalau yang si A, berarti yang positifnya T yang ini. Karena bergeraknya ke atas. Jadi, T dikurang WA sin 30. Jadi, seperti ini. Nah, M-nya tinggal ditambah. Dimasukin A-nya 4. WB kan berarti rumusnya MB dikali G. Ini T-nya hilang ya. Karena sama. BA berarti MA dikali G. Tadi sin 30 nilainya setengah. Tinggal di masukin nilai G-nya. Jadi, dapetnya 10 MB. Ini jadi dapetnya min 5. Karena dikali setengah. Kita kumpulin yang B sama yang B. Yang A sama yang A. Jadi, dapetnya ini jadi 6 MB sama dengan 9 MA. Karena kita nyari MA per MB. Berarti dapetnya 6 per 9. Atau jawabannya 2 per 3. Jadi, jawabannya yang B. Cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa di seri berikutnya. Sampai jumpa di seri berikutnya. Terima kasih.